Jadi kalau dilihat dari ukuran memang lebih besar, lebih panjang, terus kemudian lebih banyak juga isinya. Nah nanti kita perlu menanyakan kepada Dinas Perhubungan Kota Surabaya kira-kira nih bus ini bisa enggak untuk, ya harusnya bisa beroperasi di Surabaya namun pasti ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Selanjutnya kita kan soal kewacetan ya, jalur Surabaya yang padat dengan kondisi bus yang ukurannya sangat. Jadi ini kalau dilihat dari, ada tulisannya, ramai padanya dalam bentuk CSR. Dari desainnya, jadi desain kacanya yang luar biasa tebal ini, luar biasa panjang ini, memang, apa ya, kalau dilihat dari ukurannya. Jadi dia dari ukurannya itu kan memang kacanya lebar ya, ini fungsinya adalah untuk memberikan kenyamanan kepada para penumpang agar bisa melihat, istilahnya bisa melihat pemandangan kota Surabaya dari dalam. Kayak gitu sih, jadi abisnya ada dua unit yang dilihat sekarang, saya penasaran juga akan cek yang diatas sana seperti apa bentuknya. Bukanku, 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 Bukanku. Bukan di sisi bukaan orangid yang berwarna bisa melihat, kita sudah melihat pemandangan kota Surabaya sendiri seperti apa, adakah membuat kegiatan? Bukan kita sudah bersihkan, itu saja perlu siapkan. Anggota publik ini baik untuk memilihkan kemudian kompetensi yang dipermasalahkan Mereka punya pilihan dan kita berharap mereka berpindah dari angkat darahan pribadi ke darahan umum Sehingga benefitnya adalah kemacetan akan berkurang karena berpindah modal dari ke darahan umum Itu yang pertama, kemudian juga tujuan anggota publik ini adalah menangkan angkat kecelakaan Karena sekarang banyak mahasiswa, pelajar yang belum cukup umur, tidak mempunyai SIM ya Mereka menggunakan segitang angkat Ini pilihan dan alternatif, mereka menuju ke sekolah Tapi tidak ada masalah ya Pak untuk ukuran ya Pak? Tidak ada, tidak ada masalah Apa sini Pak? Oh, oke But what? Mau cek besar Ini kalau dilihat dari ini ya, kalau di Surabaya Plus kan dia ada tempat untuk disabled yang sebelah sini Atau ibu-ibu menyusui lansia tempat duduknya seperti ini Terus kemudian di sini untuk teman-teman disabilitas juga Terus ada dua kursi di sebelah sini Halo guys Halo guys Halo guys Halo guys Halo guys after, ok Jadi bisnya panjang gini memang Aku mau coba Jadi disini ada satu layar ya ada CCTV ya tetap ada CCTV untuk pengamanan meskipun ini sepi misalnya kalian cuma berdua nonton gitu kan eh nonton sorry berdua naik gitu tetap aman jadi gak usah khawatir karena disini udah ada CCTV dan bus ini dikendalikan kontrol penuh oleh supir jadi kalau kalian berbuat kejahatan dan sebagainya kalian bisa saja tidak boleh turun nah ini untuk pegangan kursi jadi bener-bener difungsikan untuk tidak berdiri ya disini karena semuanya ada tempat duduknya teman-teman tempat duduknya warnanya oranye semua jadi kalau di Surabaya bus kan ada beberapa bagian warna ya misalnya ada warna merah ada warna pink untuk perempuan dan ada warna oranye yang untuk umum nah ini semuanya difungsikan untuk umum coba duduknya nah kalau kita coba duduk disini nah kira-kira nanti kalau duduknya nih seperti ini nih nah kacanya lebar memungkinkan kita untuk menikmati pemandangan di kota Surabaya gitu deh oke dilengkapi keamanan ini turunnya gini nih saya muridnya mas Diki oh S jangan cepat nama mas sorry mbak sorry juga tempat pintunya pintunya juga otomatis ya dan ini audio pengusikan untuk teman-teman yang menggunakan kursi roda bisa dibuka oke oke itu tadi sudah disampaikan oleh miminnya gimana miminnya kalau yang atas 59 yang bawa 2 ini bas kali ini mbak Devi mbak Devi cinta guys udah dulu untuk live kita kali ini di depan balai kota Surabaya Untuk Prisma Yapada Terima kasih sudah ikutin live Kita dari awal sampai akhir Selamat sore Eh sorry, siang